Presiden Joko Widodo memimpin rapat terbatas bersama jejaran Kabinet Indonesia Maju. Rapat membahas upaya peningkatan indeks daya saing serta dampak virus corona terhadap pariwisata. Presiden Joko Widodo menegaskan Indonesia memiliki lima keunggulan dalam sektor pariwisata dibanding negara lain. Keunggulan tersebut diantaranya daya saing harga, prioritas kebijakan, sumber daya alam, keterbukaan hingga daya tarik budaya. Sementara sektor kesehatan dan kebersihan menjadi sejumlah hal yang harus diperbaiki. Lemah dalam lima pilar lainnya yaitu di bidang lingkungan yang berkelanjutan, kesehatan dan kebersihan, infrastruktur pariwisata ini yang dalam pembenahan terus, kemudian keamanan, kemudian yang juga masih kurang dikesiapan teknologi informasi. Saya kira catatan-catatan ini harus kita jadikan kita dalam bekerja ke depan dengan target-target yang terukur dan jelas. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.